aku sayang kamu I love you oke cuy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di Jiriswanto channel Oke di video kali ini saya akan memberikan tutorial literasi ya Nah udah selama ini saya belum upload video cuy dan disini saya lagi fokus malam ya ikut lomba Oke nah buat hasil videonya akan menjadi seperti ini cuy oke bagaimana jika kalian penasaran untuk membuatnya bisa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya dan kalian tonton sampai habis biar enggak salah tangkap cara membuatnya Oke di sini aplikasi kita gunakan itu aplikasi kenmaster dan aplikasi tambahan itu aplikasi bici ya Nah di sini buat kalian yang belum paham mendownload aplik klip grafis dari aplikasi bici yang terbaru di sini kalian perbarui aja aplikasi bici kalian di playstore ya cuy oke tanpa banyak basa-basi kita langsung saja ke tutorialnya let's go Oke setelah masuk di aplikasi kenmasternya langsung saja di sini kita klik akun plus kelebiayaan satu bandi satu ya jadi sini langsung kita ke pengaturan cuy dan pilih penyindingan di sini durasinya ini yang atas ini kita turunkan aja ke 0.5 ya oke di sini nah buat foto yang belum pas kita buat yang isi layar setelah itu kalian ceklis nah di sini kalian masukkan aja cuy foto-foto sebanyak delapan ya oke jika sudah di sini kita ke pengaturan lagi dan pilih penyindingan di sini durasinya kita turunkan ke 0.2 ya cuy di kalian ceklis dan di sini kalian masukkan aja foto sebanyak dua tiga ya nah jika sudah cuy di sini langkah selanjutnya kita pengaturan lagi dan pilih penyindingan kita naikkan lagi durasinya ke-6.5 ya di kalian ceklis dan di sini kalian masukkan aja foto sebanyak tujuh ya jika sudah kalian ceklis terlebih dahulu ya dan sini kalian gezer ke kanan dan ke kiri sepertinya ya biar agak lebih lebih gede dan mungkin kalian gezer lagi kawat nah buat foto yang durasinya 65 yang pertama yang banyak delapan video tapi sini jadi sini kita beri clip grafis yang namanya modern ya ya dari aplikasi Bitsi nah yang ini nah bagi yang belum ada kalian bisa dolas di aplikasi Bitsi langsung saja di sini kita klik yang 06 ya cuy kalian ceklis kalian masukkan aja untuk kedelapan foto yang durasi 0.5 ya Oke jika sudah cukup kalian ceklis nah di sini buat foto yang durasi 0.2 yang kebanyakan selanjutnya selanjutnya kita beri clip grafis yang namanya Grip ship ya oke kalian masukkan aja yang Grip ship ini namanya belum ada bisa dolas dapatkan landing ada di bawah yang selain cari aja jadi jalan pilih aja yang kosong 4 ini Oke kalian ceklis kelemasukan aja untuk ketika butuh ini ya jalan pilih juga sudah kalian ceklis nah disini buat foto yang durasi 0.5 yang sebanyak 7 selanjutnya kita beri clip grafis sama seperti awal tadi cuy yang modern yang nomor 06 ya oke kalian masukkan aja untuk semua foto sampai habis ya kalau masukkan aja modern yang 06 ya cuy juga sudah kalian ceklis di sini kita kembali ke awal cuy oke langsung saya disini kalian masukkan tuh audionya ya kalian klik audio dan disini kalian cari aja audio yang kalian dolar di link deskripsi tadi atau kolom komentar paling atasnya kalian klik setelah itu kalian ceklis kita kembalikan lagi ke akhirnya cuy oke disinilah khas selanjutnya kita ke pengaturan dan pilih penyintingan cuy disini durasinya kita turunkan lagi ke 0.2 ya kita ceklis nah disini kalian klik media lagi dan masukkan aja aja foto sebanyak 10 ya cuy kalau masukkan aja 10 foto jika sudah kita ke pengaturan lagi dan pilih penyintingan dan turunkan durasinya ke 0.1 ya kalian mentukkan aja ke kiri seperti ini kalian ceklis kalau disini kalian masukkan aja foto sebanyak 16 ya cuy kalau masukkan aja 16 foto jika sudah kalian ceklis nah disini kalian kembalikan lagi ke seperti ini kalau kalian perbesar lagi biar lebih mudah cuy nah disini buat foto indorasional 2.2 sebanyak 10.000 ini kita beri klip grafis ya kalian klik fotonya disini kita beri klip grafis yang namanya lepugen ya nah yang ini yang dari aplikasi bc kalian pilih aja yang 01 ya cuy kalian ceklis kalian masukkan aja untuk ke semua foto indorasional 2.2 ya oke kita sudah cuy kalian ceklis saja nah disini buat foto yang durasional 1 sebanyak 16 foto tadi disini kita beri klip grafis juga ya di sini kalian masukkan aja yang in animation ya cuy nah yang ini film geser aja kebawah dan pilih yang 49 nih ya nomor terakhir tapi belum ada bisa dulu dapatkan lainnya cuy oke dan ceklis kalian masukkan aja untuk ke semua foto indorasional 1 yang sebanyak 16 tadi ya ini animation yang nomor 49 cuy jika sudah kalian ceklis nah disini langkah selanjutnya kita pergi ke pengaturan lagi dan pilih penyuntingan disini durasinya kita naikkan ke 2.1 ya cuy oke disini kalian ceklis mungkin lain klik media lagi dan masukkan aja foto sebanyak satu ya teman-teman aja satu foto oke setelah itu kita pengaturan lagi dan pilih penyuntingan disini durasinya kita turunkan ke 0.3 ya cuy oke kalian checklist habis ini kalian masukkan satu foto Oke kalian ke pengaturan lagi dan pilih penyuntingan di hinduresinya kita mentokan ke 0.1 ya cuy kalian ceklis dan kalian masukkan aja foto sebanyak 4 ya kalian masukkan aja empat foto jika sudah kalian ke pengaturan lagi dan pilih penyuntingan kita naikkan lagi durasinya ke 0.5 ya cuy dan checklist dan kalian masukkan aja foto satu dulu ya pemasukan aja satu foto Oke jika sudah kita ke pengaturan lagi dan pilih bencingan kita naikkan durasinya ke 0.6 ya kalian checklist dan disini kalian masukkan aja foto satu ya cuy oke setelah itu kalian checklist dulu aja disini kita kembalikan ke awal ya buat foto foto yang panjangnya durasi 2.1 cuy disini kita beriklip grafis yang love again ya yang love begini nih dan pilih aja yang 04 ya cuy kalian checklist nah disini kita bergeser lagi ke foto selanjutnya nah buat foto yang durasi 0.3 dan seterusnya ini disini kita beriklip grafis yang sama semua ya cuy oke kalian beriklip grafis yang namanya keemotion dan pilih yang boncing ini ya nah bagian belum ada bisa dulu didapatkan lainnya cuy kalian checklist oke kalian masukkan aja untuk ke semua foto ya sampai habis oke jika sudah cuy kalian checklist aja nah disini langkah selanjutnya kita klik media lagi dan kita masukkan aja satu foto ya untuk background quotesnya oke oke kalian pilih kalian pilih aja untuk fotonya terserah kalian cuy oke setelah itu kalian checklist dan kalian panjangkan aja sampai durasi lagunya habis ya oke kalian tarik aja oke oke jika sudah kalian kembalikan ke awal sini ya nah disini disini langkah selanjutnya kita tentukan untuk beat lagunya ya cuy atau beat rapnya dengan cara kalian klik yang durasi ini lagi nanti ya jika bertemu beatnya Oke kalian lihat aja caranya sepertinya sih Oke jika sudah kalian tandai kalian kembali lagi ke awal seperti ini awal untuk fotonya disini kalian potong ya cuy itu disini langkah selanjutnya kita klik fotonya foto backgroundnya kita beri klik grafis ya Nah di sini kalian beri klik grafis yang namanya sweetlist ini dan pilih aja yang 04 ya kalian checklist dan disini langkah selanjutnya kalian potongin ini untuk titik birunya cuy kalian klik paskan aja ke titik biru seperti ini ya sampai berwarna biru untuk ininya Oke kalian klik fotonya dan pilih ikon gunting ini dan pilih bagi di playhead aja cuy lalu kalian geser ke titik biru selanjutnya dan pilih bagi di playhead juga ya oke kalian bagi-bagi aja ya sampai tanda biru yang kalian tanda tadi habis cuy oke cepet ya oke setelah kalian potongin kalian kembali aja ke awal masuk rep ya Nah di sini jadi sini buat foto yang pertama yang ini kalau potong tadi cuy nah ini ini butuh pertama dan foto keduanya di sini kita beri lap APEC kalian klik lapisan dan pilih efek nah disini kalian masukkan efek yang namanya dimensional mirror ini ya oke ke bagian belum ada bisa dilihatkan lainnya kalian masukkan aja cuy kalian checklist dan kalian perbesar seperti ini ya oke buat efeknya kita potong aja di foto yang kedua ini cuy kalian klik efeknya lalu pilih ikon gunting dan pilih pangkas ke kanan atau playhead ya nah ini oke setelah itu cuy di sini langkah misalnya kalian klik efeknya dan pilih ikon tiga di pojok kiri atas dan pilih duplikat ya lalu kalian geser aja ke foto panjang yang setelah itu ya nah ini kalian masukkan aja untuk ke foto-foto yang panjang seperti ini cuy untuk efek dimensional mirrornya duplikat lagi dan pilih geser ke foto yang panjang seperti ini ya merangkap tiga cuy satu satu dua tiga sesudah yang kalian kasih efek yang pertama lalu kalian kira dari sini 123 dan foto keempatnya kalian beri efek ya lalu kalian geser lagi kalian lebih tingkat lagi dan geser lagi ke foto panjang selanjutnya cuy jadi kalian geser aja sampai habis durasinya setelah kalian masukkan efek untuk semua foto durasi yang panjang-panjang cuy disini ada tambahan sedikit efek ya cuy nah buat setelah efek yang dimensi mirror ini udah buat foto foto yang di belakangnya disini kita klik lapisan dan pilih efek lagi cuy disini kalau masukkan aja efek yang namanya scan replika ini ya Nah kalian klik kalian checklist dan kalian perbesar seperti ini aja Nah buat pengaturannya disini kita atur ya Nah buat yang paling atas ini kita naikkan aja ke titik satu atau satu ya Nah buat topnya ini kalian mentokan aja keduanya cuy ke kiri seperti ini nah buat spasenya ini kalian mentokan aja ke nol ya lalu kalian checklist nah disini kalian potong langsung aja untuk foto yang sesudah efek dimensi mirror tadi aja cuy lalu kalian duplikat dan kalian geser aja ke sesudah efek yang dimensi mirror semua ya cuy Oke sampai habis aja kalian buat oke cuy jika sudah disini kalian kembalikan ke awal seperti ini almasurep nah yang ini oke di sini langkah selanjutnya kalian masukkan tuh kata-kata ya cuy nah disini kalian masukkan tuh partikelnya dulu dulu kalian klik apisan dan pilih media nah disini kalian masukkan aja untuk efeknya di link deskripsi paling bawah ec oke kalian oke setelah kalian masukkan kalian klik ikon kotak ini dan pilih full seperti ini aja kalian kembali disini kalian geser ke bawah ya buat menu menyampur ini kalian klik aja yang layar seperti ini cek dan cek list oke setelah jadi seperti ini langkah selanjutnya kalian masukkan tuh kata-katanya atau bahan-bahan lainnya cuy mungkin kalian sudah mengerti Oke saya skip aja ya